Halo teman-teman, thank you banget udah klik video ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten di sini, subscribe, like, atau share ke teman-teman kalian yang mungkin juga dapat manfaat dari nonton video-videoku. Di video kali ini, aku akan share mengenai pengalaman buruku bersama Jetstar Australia. Ini terjadi kemarin, aku akan cerita dari awal sampai sekarang. Nah, buat kalian yang belum tahu, aku tinggal di sebuah kota namanya Newcastle, di New South Wales. Buat kalian yang penasaran Newcastle itu di mana, aku akan kasih video yang pernah aku buat bersama teman-temanku. Kalian bisa klik link-nya di bawah. Nah, kemarin itu, dari Newcastle ke Sydney, aku harus naik train selama 3 jam. Quite far. Dan itu pun nggak langsung ke airport. Jadi, sampai di Central Station harus naik another train dari platform 23 menuju ke airport. Ada satu tips. Kalau kalian kepingin lebih murah sedikit, instead of dari Central Station kalian langsung ke International, kalian bisa turun di Stasiun Mascot. Dari situ kalian bisa naik bus setelah jalan sekitar 5 menit. Dan bus-nya juga akan mengantar kalian sampai ke International Airport. Bus-nya nomor 400 atau 420. Kalian akan bisa hemat sekitar 15 dolar. Which is 150 ribu di Indo. Lumayan banget. Setelah sampai di bandara, alanya semua biasa-biasa aja. Aku datang kurang lebih sekitar 2,5 jam sebelum keberangkatan. Which is completely fine. Masalahnya, biasanya aku travel pakai cabin luggage, tapi aku bawa 2 tas lagi. Satu isinya oleh-oleh, satu isinya perlengkapan badminton. Buat kalian yang suka badminton, aku juga punya channel khusus badminton. Search aja nama aku, Steffa Yuwiko. Tapi ditambahin goodminton. Bukan badminton. Ya, goodminton. Oke, anyway. Balik ke cerita lagi. Setelah nantri yang lumayan panjang, surprisingly, mungkin sekitar hampir 45 menit, akhirnya aku dilayani untuk check-in. Setelah check-in, dramanya dimulai. Pertama, di screen itu langsung ada tulisan, delay sampai jam 8. Jadi yang harusnya berangkat 5.45, sekarang jadi jam 8. Mulailah hati kayak ngerasa, ya, nggak bisa santai dulu sampai di Bali, karena awalnya mau massage dan segala macem. It's okay. Ya, 2 jam 15 menit. It's okay. Akhirnya aku mulai buka laptop, aku nonton lenongnya para menteri di depan Jokowi, kemudian lanjut kerja sambil balas email. Orang-orang mulai banyak berdatangan, di gates. Aku waktu itu di gate 50. Dan, setengah jam sebelum jam 8, atau sekitar, ya, 30-40 menit, ada pengumuman lagi, bahwa, pesawatnya akan didelay, plus 1 jam lagi, jam 9. disitu orang udah mulai marah dan segala macem, karena mereka beberapa ada yang ambil connecting flights ke negara lain, dan sebagian macemnya. Ada beberapa itu yang di sekilingku udah mulai telpon hotel tempat mereka untuk cancel, dan sebagian macemnya. Aku mau share 2 cerita. Yang pertama adalah, ada orang yang paspornya mau habis di Australia. Dan kalau dia habis selama berada di Australia, maka dia akan di-ban selama 3 tahun tidak bisa kembali lagi ke Australia. Dia dari Poland, jadi dia Polish. Dan itu, sangat devastating buat dia. Dia langsung kacau, kemudian lari ke imigran sana-sini, untuk minta, eh, paspor kok mau habis nih? Aku harus berangkat sekarang juga, dan segala macem. Tapi mau gimana lagi? Aku nggak tahu kelanjutannya. Yang kasian, ada satu bapak dan anaknya, mereka kelihatan sedih dan panik. Mereka telpon yang lain, agentnya mereka, mereka coba booking pake airlines yang lain. Karena, ada keluarga mereka yang meninggal. Jadi mereka book harusnya udah datang, mereka jadi harus delay. Di posisi sedih seperti itu, ya akhirnya aku berusaha ngobrol dengan mereka, dan segala macem. Inti dari 2 cerita ini adalah, bagaimana satu masalah di sebuah maskapai. Entah disebabkan oleh apapun itu, aku akan cerita tentang itu habis ini, tapi impact-nya itu banyak banget. Banyak banget. Kebanyak orang, kebanyak industri. Lah, ngomong-ngomong tentang penyebab. Ada beberapa orang yang berusaha ngobrol dengan salah satu pegawai. Dan mereka diberitahu, kalau permasalahannya itu adalah di engineering, atau di mechanical. Memang sih ada beberapa orang, memang sih ada beberapa orang yang ngelihat ada kru yang berusaha datang di sebelahnya pesawat, kemudian dia berusaha kayak bongkar ada part dari pesawat itu. Kalau memang itu penyebabnya, sorry, maka it's okay. Akan lebih baik buat kita, lebih aman buat kita. Tapi, at the same time, ketika kita lihat berita, ada permasalahan, ada kabar, kalau para pegawainya Jetstar itu sedang mogok kerja, sedang ada strikes. For whatever reasons, mungkin minta negaci, minta manajemennya dirombak, dan segala macem. Jika itu alasannya, maka itu akan sangat mengecewakan kita semua. Nah, kembali ke sesaat sebelum jam 9, kita sudah menunggu, diumumkanlah, ternyata pesawatnya di cancel. Orang-orang makin marah dan kalang kabut. Tapi, nggak berhenti di situ. Kita diarahkan untuk pindah ke gate 10, sampai di gate 10, kita diarahkan untuk exit lewat imigrasi, mengambil bagasi kita di karusel nomor 10. Setelah kita ambil luggage, dan kita keluar, ada masalah baru. Tidak ada satupun pegawai Jetstar yang menunggu di pintu keluar. Dan tidak ada satupun yang mengarahkan kami harus kemana. Begitu keluar dari Sydney airport buat arrival, akhirnya orang pada bingung. Karena bercampur dengan orang-orang dari negara lain, dari destinasi lain. Yang kita lakukan adalah, aku mulai bertanya-tanya ke orang, kamu mau ke Bali ya, yang pesawatnya di-cancel ya. Akhirnya aku bertemu dengan satu orang, yang juga dari Newcastle, yang mau liburan ke Bali. Aku bertemu dengan satu orang dari New Caledonia, which is orang pertama yang aku temui dari New Caledonia. Kemudian kita berinisiasi untuk langsung naik ke tempat check-in. Nah, kita rushing ke sana, sampai di atas, ternyata bener, orang udah mulai ngantri. Untungnya kita berada di sepertiga awal dari antrian, jadi gak terlalu panjang. Long story short, kita antri dan segala macem, saya ngobrol dengan orang di depan dan di belakang, di kanan-kiri, dengan segala macem permasalahannya, implikasi dari pesawatnya di-cancel. Dan itu lumayan lama, karena setiap orang, kalian bisa bayangin, ada satu orang yang harus misalnya ambil flight kemana dan kemana dan kemana, kalau satu masih oke. yang berlima, yang bersepuluh gimana? Ada satu orang yang segrup gitu, isinya sepuluh orang, anak-anak high school kayaknya, mereka mau liburan. Dan connecting flight-nya udah disusun sedemikian rupa, sampai kalau mereka miss yang ini, segalanya itu harus dibatalkan. Jadi beberapa ada yang nangis, dan segala macem. Nah, habis itu, aku mulai mendengar tuh, ada orang yang udah keluar dari tempat check-in, aku stop, aku tanya-tanya. Opsi satu, dari Sydney, tidak ada direct flight langsung ke Bali hari itu juga, which is kemarin malam. Hari ini, sudah full, dan tidak ada tempat lagi. Opsinya adalah, kita harus berangkat ke Adelaide, dan dari Adelaide baru direct flight ke Bali nanti malam. bukan hanya itu, ada yang harus ke Singapura dulu, dari Singapura harus layover selama tujuh jam, baru dari Singapura akan direct flight ke Bali. Not fun. Ada yang harus ke Perth dulu, menunggu dua hari, baru ke Bali. Di situ aku berpikir, masa nggak ada sih yang bisa kita lakukan sendiri, tanpa harus minta bantuan dari orang yang ada di counter. Dan di situ, aku langsung buka website-nya, aku masukkan nomor booking di Booking Reference, dan Manage Booking, dan di situ ternyata keluar opsi. Ada dua opsi. Mau di refund, di reimburse, atau kita dicarikan flight pengganti secara gratis, tapi harus di reschedule beberapa hari ke depan. Beberapa hari ke depan. Nah, aku langsung pilih mana yang available, dan aku memilih dua hari di cancel, dan aku akan naik Qantas instead of Jetstar. It's okay. Setelah itu, aku sampai di counter, aku bilang, actually, aku udah booking sendiri, tapi ada opsi yang lebih baik nggak? Nah, tips buat kalian nomor satu di situasi seperti itu. Kalian harus punya inisiatif untuk lihat informasi online buat diri kalian sendiri. Memang agak susah, karena kalau kalian lagi antri dan segala macem, mungkin beberapa orang ada yang panik, ada yang stress, ada yang harus cancel booking, dan segala macem, maka akan lebih susah untuk berpikir. Tapi, setelah aku melakukan itu, waktu di counter, dia bilang, it's good. Ini sebenarnya udah yang paling cepat. Kamu beruntung, karena orang udah nggak bisa dapat lagi yang ini. that's good. Masalahnya, aku nggak beli insurance. Nah, bagaimana dengan akomodasi? Seharusnya secara hukum, memang kita diberikan akomodasi secara gratis satu malam saja. Tapi aku ngomong ke dia secara baik, aku bilang, thank you banget, udah bantuin kita semua, sorry kalau ada yang marah-marah. Dia sampai bilang, oh, that's very nice of you. Bla, 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 basa-basi. Akhirnya, dia berbaik hati meng-upgrade free accommodation-ku dari satu hari ke dua hari. Sorry, dua malam. Dari satu malam ke dua malam. Nah, oleh karena itu, aku pengen kasih tunjuk kalian gimana sih ruangan di sini. Oke? Well, ini kamarnya, kamar tidurnya. Itu udah tes buat pintuanku. Sorry, udah berantakan. Dari kamar bisa terlihat di luar lapangan-lapangan. Di sini ada meja dan berbagai macam isinya. Kemudian kalau kita buka di sini, pemandangannya seperti ini. Lumayan keren. Kemudian ada TV. Ini adalah kitchen. Ada microwave. Piring. Ketel. Ada toaster. Ini tempat sampah. Catering semua lengkap. Dan itu akan ku bawa semua buat di Indo. Itu ada wine. Ada segala macem. Ada bir. Nah, teman-teman, aku pengen tunjukin kalian di verandanya. Kalau dibuka, langsung menghadap ke ENZ Stadium. Nah, stadionnya. Dan, di sebelah sana ada kudos. ini tempat konser-konser para artis yang biasa datang ke Australia. Nah, itu ada lapangan. Terus ada di sebelah situ ada showground. Nah, di kompleks ini juga tempat lapangan badminton di sebelah kiri sana. Itu tempat atlet-atlet Indonesia main badminton waktu Australia Open. keren. Keren, ya? Gimana menurut kalian? Bagus nggak tempatnya? Buat aku lumayan bagus. Ini ada apa ya? Ada panduan breakfast. Terus, ini ada pillow talk guide untuk mereka yang butuh spesial bahan spesial di bantal mereka. kita taruh di samping. Kita cek lemarinya. Ada setrikaan. Yup, ada setrikaan. Sebelah sini ada handuk baju. Dan atas ada perangkas untuk simpan uang. Best talk-nya itu lumayan besar. Terus, boisin-nya di ujung sana, di pojok. Nah, sepertinya aku akan berendam malam hari ini sambil merenung. Eh, kelihatan. Bagi teman-teman, urusan bangun dan sekarang kita akan ngambil sarapan. Kena tahu bahwa udah siap atau belum, tapi semoga udah ada karena lapar banget. Semalam cuma ada buah. Ya, ada begini yang. Ada buah. Kinci. Bukukur. goreng. Sausage. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Rotinya masuk. Kita tungguin rotinya ke bawah. Tuh, dapet ginian, gak tau isinya apa, nanti kita bawa pulang. Dapet Mount Franklin's bloodless sparkling. Terus di sebelah sini ternyata dikasih buah-buahan. Ada nanas, ada melon, dan ada semangka. Sekarang aku mau ngomongin tip dan pelajaran yang aku petik dari kejadian ini. Tip nomor satu adalah, tenang dan pikirkan satu-satu apa yang harus kalian lakukan. Kemarin di situasi seperti itu, banyak orang panik, dan stres, dan marah-marah. Yang aku lakukan adalah, biasa aja, tenang aja, berpikir positif. Kemudian, langsung telpon untuk cancel booking, transport, dan akomodasi yang aku udah book di Bali. Satu. Dua, kalian harus punya inisiatif untuk cek online buat diri kalian sendiri. Make sure kalian punya booking reference di email dan segala macem. Lakukan secara cepat. Karena at the same time, orang-orang juga pasti melakukan hal yang sama. Ketika kalian terlambat, 10 menit aja. Flight tercepat buat kalian yang mungkin bisa kalian dapatkan. Mungkin habis di pesan orang. Jadi, stay aja di mana kalian berdiri. Lakukan itu secara cepat. Kemudian, baru jalan ke counter. Ketiga, kalian harus buka earphones, atau headset, atau whatever. Kalian harus terus dengarkan pengumuman, sambil kalian tanya ke orang what's happening. Nah, waktu di counter, ada orang yang di reschedule, ada yang di cancel, ada yang minta reimbursement, dan segala macem. At least, kalian tahu opsi apa aja yang kalian bisa punya. Oke? Nah, pelajaran berharga nomor satu adalah, kalau memang masalahnya ada di mesin, maka lebih baik buat kita untuk tidak terbang, karena alasan keselamatan. Berita nomor dua, kabarnya ada strikes pegawainya mogok. Jika ini memang benar, maka pelajaran yang bisa kita petik adalah, kita jangan menyalahkan staff yang ada di counter yang ingin membantu kita. Banyak kemarin penumpang yang menyalahkan ground staff, dan staff yang ada di counter, kok begini dan segala macem. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka hanya admin yang ditugaskan sesuai perintah, manager mereka, boss mereka, supervisor mereka. Be nice to them. Maka mereka akan membantu kalian. Seperti aku, di-upgrade dari satu malam ke dua malam. Free. Pelajaran yang selanjutnya adalah, ketika kalian panik, tidak ada hal yang kalian perbaiki. Ketika kalian marah-marah, tidak ada hal yang kalian bisa lakukan. Semua terkena imbasnya, dan semua merasa rugi. Tapi, terus kita ngapain? Gitu. Jadi, daripada energinya kita buang untuk marah-marah, mending kalian pakai untuk berpikir, plan apa yang harus aku buat. Secara cepat. Kalau kita mau ngomongin rugi, pasti semua orang rugi. Bukan cuma satu orang, tapi banyak orang terkena imbasnya. Ingat cerita yang tadi, ada orang yang pasportnya mungkin habis, mungkin dia di-ban dari Australia selama tiga tahun. Ingat tadi ada cerita yang keluarganya meninggal, tapi nggak bisa pulang. Dan harus menunggu beberapa hari. Apapun itu masalahnya, mau masalah engineering atau mechanical, mau masalah strikes pegawai mogok, atau masalah IT, apapun itu, kita harus tetap positive thinking, dan berpikir untuk hal apa yang bisa kita kontrol. Kita hanya harus khawatir akan hal-hal yang bisa kita kontrol. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, kita nggak usah khawatir. Kita nggak usah spend banyak waktu, energi, dan pikiran, untuk memikirkan hal tersebut. Nah, kita tidak bisa mengkontrol hal-hal yang di luar jangkauan kita. Oleh karena itu, yang bisa kita kontrol adalah emosi kita, dan bagaimana kita bereaksi atau meresponi hal-hal yang terjadi. Di situ perspektif kalian akan satu, either kalian akan menggerutu, kalian akan marah-marah, atau kalian akan, oh, oke, ini yang terjadi, aku harus berbuat A, B, dan C, dan segala macemnya. Walaupun nggak berdua malam secara free, pasti banyak kerugian juga. Satu, rugi waktu. Aku harus menunggu dua hari sebelum sampai kembali. Rugi materi. Karena aku harus kehilangan beberapa uang untuk akomodasi dan transport. Walaupun tidak 100%, tapi tetap rugi uang. Rugi nomor tiga adalah rugi mental dan, ya, energi, tenaga. Udah antri, udah mengurus ini semua dari jauh hari, tapi tidak bisa berjalan sesuai rencana. Yang terakhir, aku bertemu dengan dua orang, semuanya lokal dari Sydney, yang mereka selalu beli insurance. Memang insurance akan charge kita sedikit lebih banyak dari yang kita seharusnya bayar. Tapi dalam situasi seperti ini, mereka terlihat lebih tenang dari yang lain. Kenapa? Karena mereka udah tahu, apapun itu, the worst case, mereka akan dapat uang mereka kembali. Nah, segitu aja yang aku bisa bagi. Aku berharap video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, please click like, share ke teman-teman kalian yang mungkin bisa belajar dari cerita ini. Tentunya aku berharap kalian tidak akan mengalami hal yang sama. Tetapi jika kalian mengalami hal yang ku alami kemarin, aku berharap setelah nonton video ini, kalian bisa tetap tenang dan berpikir untuk membuat plan secara cepat dan tepat. Nah, kalau kalian suka, like video ini, share ke teman-teman kalian, dan aku berharap perjalanan kalian kemanapun itu akan selalu aman, lancar, dan dilindungi Tuhan yang Maha Esa. Kalau kalian punya ide tentang apa yang harus aku share, selamat tinggal di Australia. Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Thank you banget udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax